Sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ujian nasional mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi nanti di tahun 2021. Akan diganti dengan yang namanya assessment kompetensi, artinya yang di-assessment nanti adalah sekolah, yang di-assessment adalah nanti guru-guru, dan juga ada yang namanya nanti survey karakter. Dari itu juga bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level yang mana, ke tingkat yang mana. Tapi sudah dihitung, dikalkulasi, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pak, bagaimana kalau sekolah-sekolah itu tidak siap dengan assessment kompetensi? Ya, artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi, sehingga mereka bisa naik levelnya, akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik, diinjeksi. Pak, masalahnya kan pendidikan ini kebijakan di pusat, tapi juga ada ekonomi, seperti SDSM-nya ditangani oleh Pembangunan dan Kota. Ya, itu kan penanganan teknis. Kebijakan polisi itu ada di pemerintah pusat. Bisa saja suatu saat nanti misalnya, misalnya ini nanti perhitungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat, bisa saja dilakukan. Ini kan hanya menggeser anggaran dari daerah ke pusat lagi, hanya itu saja kok. Tapi kalau polisi ini betul-betul bisa menaikkan misalnya, menaikkan kualitas pendidikan, menaikkan PISA kita ya, kan kita jalani terus.